Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya, oke? Seperti biasa pada video kali ini, aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh kalian ya, jodoh Capricorn, Sun, Moon, dan Rising untuk reading dari tanggal 11 Desember sampai dengan 17 Desember 2023 Oke? Reading kali ini sebenarnya sangat umum jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi masing-masing ya Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading kali ini, oke? Oke Oke, Capricorn, sekarang kita mulai Oke, yang pertama ada kartu 3 pedang terus 4 tongkat Oke, Justice Page of Swords Ace of Wands 9 Coin The Devil The Magician Dan tema kalian minggu ini kartunya Ace of Pentacles ya Oke, terus By the way, di bawahnya ada kartu 5 tongkat Oke, jadi ceritanya Capricorn Beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin ada yang pernah mengalami semacam konflik batin gitu ya Dilema batin dalam kehidupan kalian Dan dilema tersebut mungkin masih terasa efeknya ke dalam minggu ini Jadi coba untuk lebih bersabar lagi ya Disini kan itu lagi berusaha keras sebenarnya Untuk menyelesaikan sumber dilema tersebut Misalnya mungkin ada yang ingin menyelesaikan dilema dalam keluarga Dilema soal pekerjaan Soal keuangan ya Dilema cinta misalnya dan lain-lain Jadi memang ada usaha untuk menyelesaikan dilema tersebut untuk minggu ini Ya, dan Dan lihat di bawahnya ada kartu 4 koin yang melambangkan energi konservatif Jadi entah kenapa memang hatimu itu sepertinya belum siap untuk mengambil keputusan penting nih Capricorn Ya, dan semuanya itu nantinya akan menimbulkan semacam konflik batin dalam dirimu Dengan kombinasi kedua kartu ini ya Nah, jadi misalnya mungkin ada yang belum siap nih untuk mengambil keputusan soal pekerjaan Soal keluarga ya Soal keuangan dan lain-lain Jadi coba untuk selalu diskusi dengan orang-orang terdekat Bagi kamu yang ingin mengambil keputusan penting ya Oke, di bawahnya lihat ada kartu 2 cawan dan 9 of wands Jadi sepertinya akhir-akhir nih beberapa dari kalian mungkin lagi merasa lebih antusias ya Lebih semangat untuk terus bekerja, mencari uang Mungkin lagi semangat banget untuk mendekati seorang Semangat untuk mengejar target Sambil apa? Sambil mencari dukungan dari orang-orang terdekat nih Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini Ini sudah terjadi akhir-akhir nih Capricorn ya Oke, jadi intinya sekali lagi dengan kartu 5 tongkat Aku lihat minggu ini memang ada sebuah konflik batin ataupun dilema batin Yang masih akan kamu alami ketika apa? Ketika ingin mengambil langkah dan keputusan Jadi coba untuk lebih menggunakan intusimu Sambil diskusi dengan orang-orang yang ada di sekitarmu ya Oke, dan lihat tema utamamu minggu ini kartunya Ace of Pentacles Satu koin ya Yang berhubungan langsung dengan segi pekerjaan dan keuangan Jadi secara umum bisa dikatakan Sebagian besar dari kalian minggu ini memang lagi terlalu fokus ya Kedalam segi pekerjaan dan keuangan Mungkin lagi sibuk nih untuk menyelesaikan pekerjaan ya Mungkin lagi mencari pekerjaan yang baru Fokus untuk mencari uang Ya, mungkin lagi ingin memperbaiki keuangan Bahkan mungkin ada sebuah keputusan penting ya Soal keuangan dan pekerjaan Yang perlu untuk segera ditentukan minggu ini ya Oke, bagian lain jangan lupa Kartu satu koin juga melambangkan ini peluang baru Jadi sepertinya memang ada juga yang tiba-tiba justru Akan mendapatkan peluang baru minggu ini ya Jadi peluang baru akan bermunculan Capricorn Cukup bagus energinya Mungkin peluang kerja, peluang bisnis ya Peluang baru untuk menghasilkan uang dan lain-lain ya Oke, sekarang kita lanjut Reading kali ini akan dibagi menjadi dua bagian Awal minggu dan di akhir minggu Kita mulai dari awal minggu ya Yang pertama kartunya 3 pedang 4 tongkat 1 tongkat Dan 9 koin Jadi sepertinya di awal minggu memang ada usaha Untuk membangun kembali nih Fondasi dalam kehidupan kalian Agar apa? Agar lebih kokoh, lebih stabil Bisa mungkin lagi membangun fondasi dalam keluarga Fondasi dalam karir, bisnis ya Fondasi dalam hubungan cinta dengan seseorang Dan lain-lain Akan tetapi memang hatimu itu agak sedikit frustasi Di awal minggu Capricorn 3 pedang ini Jadi coba untuk lebih bersabar ya Bagi kamu yang lagi punya target Ya, mungkin disini kan itu lagi berusaha keras Untuk membangun fondasi yang kamu inginkan Ke arah yang lebih baik Ya, mungkin semuanya itu ada kaitannya langsung Dengan segi pekerjaan dan keuangan Ace of Pentacles sebagai tema utama Ya, oke Di bawahnya lihat ada kartu 9 koin Dan 1 tongkat Jadi sepertinya di awal minggu memang Ada semangat baru kok Ya, motivasi baru Dan dirimu untuk apa? Untuk menghadapi target Untuk mengejar target dalam segi keuangan tentunya 9 koin Jadi pikiran itu terlalu fokus Dengan segi keuangan Capricorn Di awal minggu nanti Ya, mungkin lagi fokus untuk bekerja Mencari uang Mungkin lagi mencari penghasilan tambahan Ya, fokus untuk memperbaiki keuangan Mungkin lagi ingin menyelesaikan masalah keuangan Dan lain-lain Ya, 9 koin Bagian lain jangan lupa Kartu 9 koin juga melambangkan rasa berkecukupan Jadi sepertinya memang ada juga yang Masih akan mengalami rasa berkecukupan Dalam segi materi tentunya Jadi kondisi keuangan akan terasa cukup lancar kok Ya, di awal minggu nanti Luman bagus energinya Oke, sekarang kita lihat energimu di akhir minggu Ada kartu Justice Page of Swords The Devil Dan 9 Eh, sorry The Magician ya Jadi ada yang lagi berhubungan dengan Bintang Libra Dan Capricorn Oke, jadi ceritanya di akhir minggu Sepertinya memang ada yang sedang mencari Sebuah kejelasan Ya, dengan kombinasi kedua kartu ini Jadi kan itu lagi penasaran sekali Capricorn Di akhir minggu Ada suatu informasi yang kamu butuhkan gitu ya Misalnya mungkin lagi mencari kejelasan dari seseorang Ya, kejelasan mengenai pekerjaan Mengenai keuangan Dan lain-lain Dan sepertinya kejelasan tersebut Tetap akan datang tepat pada waktunya Di akhir minggu Beberapa dari kalian akan mendapatkan Sebuah kejelasan baru Justice Yang bisa kamu gunakan Untuk menentukan langkah selanjutnya Mungkin kejelasan tersebut Ada hubungannya langsung Dengan segi pekerjaan dan keuangan ya Ace of Pentacles Sebagai tema utama Oke, di bawahnya Lihat ada kartu The Magician dan The Devil Jadi sepertinya Di akhir minggu Memang ada cara kreatif nih Yang akan kamu pergunakan Ketika ingin mengejar Sebuah obsesi besar Jadi kira-kira Apa obsesimu Capricorn Bisa mungkin lagi terobsesi Untuk pindah kerja Terobsesi untuk memiliki seseorang Untuk memiliki harta benda Terobsesi untuk membuka Bisnis baru Dan lain-lain Jadi memang Agak itu lagi fokus Untuk mengejar obsesi Di akhir minggu nanti Oke, sekarang kita lanjut Kita langsung lihat Bagaimana kondisi Untuk pekerjaan Keuangan Dan kisah asmaramu Oke Oke, Capricorn Sekarang kita mulai Oke, yang pertama Ada kartu 8 koin Terus Judgment Oke, The Moon Dan The Hierophant Oke, langsung kita bahas Kita mulai dari segi karir Dan keuangan Terlebih dahulu Kartunya Judgment Dan 8 koin Jadi bisa dikatakan Minggu ini memang ada Bentuk kerja keras nih Yang akan Kamu lanjutkan Capricorn Misalnya mungkin lagi kerja keras Untuk menyelesaikan Pekerjaan di kantor Kerja keras untuk mencari uang Apalagi tema utamamu Ace of Pentacles Jadi pikir kamu itu Terlalu fokus Dengan segi pekerjaan Dan keuangan Untuk minggu ini Mungkin lagi ingin mencari uang Mungkin lagi fokus Untuk mencari uang Fokus untuk menyelesaikan Semua tugas dan pekerjaan penting 8 koin Sambil mengambil Keputusan yang terbaik Judgment Jadi kira-kira Apa keputusanmu Capricorn Mungkin ada keputusan penting nih Soal finansial Ataupun pekerjaan Keuangan yang perlu ditentukan Akan tetapi hati-hati Disini ada kelima tongkat Jadi mungkin ada juga Yang masih mengalami dilema batin Konflik batin Ketika ingin mengambil Keputusan tersebut Jadi coba untuk selalu Diskusi dengan orang-orang Terdekat Capricorn Agar tidak salah langkah Khususnya untuk minggu ini Bagi lain Jangan lupa Ace of Pentacles Ace of Pentacles Juga melambangkan peluang baru Jadi memang ada peluang baru Yang akan kamu dapatkan Juga untuk minggu ini Oke Sekarang kita lihat Kisah Asmaramu Ada kartu The Harpent Dan kartu The Moon Jadi ada yang lagi berhubungan Dengan bintang Taurus Dan bintang Cancer Oke jadi bisa dikatakan Minggu ini beberapa dari kalian Mungkin ada yang Masih akan mengalami Semacam batasan Dalam hubungan cinta Kartu ini melambangkan Aturan disiplin dan batasan Jadi entah kenapa Memang hatimu itu Lagi tidak bebas banget Minggu ini Capricorn Ini berlaku untuk single dan couple Mungkin lagi kurang bebas Untuk mencintai seseorang Kurang bebas untuk PDKT Kurang bebas untuk Mengambil keputusan Dikarenakan apa? Dikarenakan memang ada Perasaan ketidakpastian disini The Moon Jadi entah kenapa Memang hatimu itu Lagi kurang yakin Kurang pasti gitu The Moon Ketika ingin mengejar Target cintamu masing-masing Dan semuanya itu Nantinya akan menimbulkan Semacam batasan baru Dalam dirimu The Harpent Dan ingat tema utamamu Ace of Pentacles Kartu ini juga melambangkan Hati yang stabil Kestabilan baru Jadi kan itu lagi mencoba Untuk menggunakan Hati yang tenang Hati yang stabil Ketika akan mengambil keputusan Terutama dalam hubungan cinta Untuk minggu ini Oke Teman-teman Sekitar dulu Untuk readingnya Semoga readingnya Bermanfaat Jika kalian suka Dengan video ini Jangan lupa Untuk subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Terima kasih Bye-bye